Sistem Perkembangan Hewan Yang ketiga, sistem regulasi Pengamatan yang akan saya lakukan yaitu pada spesies Clarias Batracus atau Ikan Lele dan Mencit Musmus Kulus Ada pun tujuan acara praktikum yang keempat, lima, dan enam yaitu Untuk mengetahui dan memahami anatomis dan topografi pada Ikan Lele atau Clarias Batracus dan Mencit Musmus Kulus Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan memahami berbagai sistem organ pada Ikan Lele atau Clarias Batracus dan Mencit Musmus Kulus Selanjutnya yaitu Pengamatan Morfometrik Sebelum ke pengamatan, kita harus mematikan spesimen dengan cara cervical dislocation yaitu dengan menarik tulang belakang dengan berlawanan Sebelumnya yaitu Mencit atau Musmus Kulus Selanjutnya pada Ikan Lele atau Clarias Batracus dengan teknik Single Pitching yaitu menusukan jarum ke otaknya Selanjutnya yaitu Pengamatan Morfometrik pada Mencit atau Musmus Kulus dengan cara mengukur ukuran tubuh dari Mencit Selanjutnya pengamatan Morfometrik pada Ikan Lele atau Clarias Batracus sama dengan Mencit yaitu dengan mengukur ukuran tubuh mulai dari lebar dan panjang Ikan Lele Setelah spesimen dimatikan dan diamati, selanjutnya berlanjut pada pembedahan dengan potongan secara vertikal, rem mengamati bagian anatominya Selanjutnya pengamatan anatomi yang pertama, sistem digesti Pada pengamatan digesti, yang pertama yaitu adakah form oris, lidah, esofagus, lambung, intestinum, dan nantinya keluar akan melalui kolaka Yang kedua yaitu sistem ekskresi atau sistem pembuangan yang dimana terdiri atas hati dan ginjal Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada Musmus Kulus Sebelum ke pengamatan sistem organ, kita harus melakukan pembedahan terlebih dahulu Karena tadi sudah dimatikan dengan teknik single pitching atau menusuk otaknya Maka pembedahan dilakukan secara vertikal untuk melihat anatomi di dalam tubuh Ikan Lele atau Clarias Batracus Yang pertama yaitu sistem digesti atau sistem pencernaan yang terdiri atas kafum oris, lidah, esofagus, lambung, yang nantinya untuk mencerna makanan, intestinum, dan juga akan dikeluarkan melalui kolaka Pengamatan selanjutnya yaitu sistem ekskresi Yang terdiri atas hati dan juga ginjal Pengamatan selanjutnya yaitu pengamatan sistem reproduksi Dimana lele laki-laki memiliki ciri memiliki clasper dan gonad Sedangkan pada lele perempuan memiliki gonad betina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!